Hai 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 berjumpa lagi dengan saya Aribeta Sumshall di video kali ini kita bakal nge-review ikan basicnya warna hitam jadi ikan ini kalau di center dia makin naik warnanya Nah jadi kita sekarang ada di tempat teman ya tempat ini dulu saya sering banget yang main ke sini tapi udah udah lama nggak kesini dan juga termasuk rindu juga ya jadi ini adalah tempat temen yang lama ya tempat kami ya sering juga kadang ngobrol sampai bergadang tapi karena masa copy yang udah lama juga sehingga kami enggak ada kesempatan untuk kumpul Nah jadi malam ini ada kesempatannya malam jadi ya terpaksa kita buat senter jadi ikan apa aja yang bakal kita review hari ini jangan kemana-mana tetap di Aribeta Nah jadi teman-teman kita sudah sampai di tempat lokasinya ya Jadi kalau di tempat-tempat orang lain yang biasanya orang kalau bertemu itu dari luar kalau kita beda ini khusus di channel Aribeta Sumshall kita bertamunya malah dari dalam jadi mungkin orangnya yang punya rumah di luar jadi kita khusus ya lewat jalur belakang jadi kita ada di mana nih Coba teman-teman bisa perhatiin kita ada di bagian belakang ya di bagian kamar mandi ini nah ini mungkin dapur atau kamar mandi yang dimodif ya jadi di sini kita ada di bagian belakang rumahnya nah kita udah di dalam udah di dalam nih nggak izin dulu sama orangnya jadi kita nih bakalan bertamu mungkin dari dalam mungkin keluar kita ngerisinya di luar gitu nah jadi ayolah langsung aja bacot ya jadi sini ya teman-teman eh Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam bang ijim bertambang banget 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 kita udah sampai di tempat ha hingga beta nah disini nama komnya bang ini nanti kita kenalan ya disini bro jadi nama komnya bengdeng jika bengdeng jika bengdeng jika bengdeng jika bengdeng jika bengdeng jika aku kira itu jika cium kayak di wilayah biur ya ya hahaha haduh udah lama kita panggeng gak tegak Asli, asli, asli. Udah berapa bulan ya. Jadi semenjak COVID juga kalau nggak salah terakhir di sini. Kapanya? Aku udah lupa. Bulan dua-an ya. Bulan dua itu ya ketemunya di Mata Merah. Kalau di sini-nya kan kalau nggak salah di acara. Tahun. Akhir tahun. Seriwak, Seriwak. Ya, Seriwak. Di PIM. PIM lah. PIM, Seriwak. Waktu aku pinjam Merak. Oh. Jangan berapa. Waktu masih mencari modal untuk usaha. Apa modal untuk usaha? Jadi ini rencay kan. Jadi terakhir itu tahun kemarin mungkin ya. Kemarin teman-teman aku terakhir itu ke sini. Jadi lumayan lama ya. Jadi kalau kemarin itu belum sepenuh ini teman-teman. Di sini udah banyak perkembangannya ya. Jadi termasuk maju juga. Kalau saya lihat. Alam. Termasuk banyak usaha juga. Tapi masih sempat ya. Apa. Merawat ikan. Abang ini termasuk. Hebar lah. Kalau menurut saya. Jadi. Nah bagi teman-teman di rumah ini bang. Kenalin loh namanya siapa bang. Dan kalau ada ini. Kenalin dulu. Biar teman-teman yang di rumah itu. Kenal ya. Karena kalau gak senal gak sayang tentunya ya kan. Nanti kalau gak sayang nanti ditinggalin bang. Nah kenalin dulu bang. Namanya siapa bang. Yuk. Nama saya Noopri. Facebooknya Zingga Beta. Tapi tetap di atasnya Noopri. Ya gitu kan. Untuk logonya aja Zingga Beta. Kita alamat di Kalironi. Sumsel Palembang. Nah jadi itu ya teman-teman ya. Namanya itu Noopri ya. Nanti kita cantumin juga IG ya. Dan nama Raya juga. Jadi. Bagi teman-teman yang mau kenalan. Karena disini juga memang. Waktu dulu saya pertama kenalan itu. Orangnya asik ya. Ya kalau awannya asik. Lama-lama ngeselin. Sama-sama kayak. Eh tuburnya ini juga sama. Aduh. Jadi ya. Kalau memang untuk pertemanan di Palembang ini ya. Termasuk lumayan asik bang ya. Untuk mencari tambahan kawan itu asik. Harus. Harus itu. Enggak ada batasan lah. Enggak ada batasan. Enggak ada batasan umur. Kalau bercanda juga. Juga pelewatan. Tapi itu. Orangnya enggak apa-peran. Jadi ya. Kalau memang enggak akrab. Pasti ya santai ya kan. Asal jangan siram-siramkan air ke tapang aja. Tinggak sih. Kalau betasun-sum lah. Kalau mutasi selo ya. Yang ready sekarang nih. Ikan-ikan apa aja nih Pak? Ya yang ready. Alhamdulillah. Ada beberapa ikan. Yang memang sekarang lagi saya fokuskan. Yang lagi jalan nih. Apatar ya. Apatar. 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 Apatar ya kan. Ya kan. Tapi tetap untuk jenis-jenis warna itu tidak saya tinggalkan. Ya kan. Jadi kalau avatar ini termasuk ikan penghobi ya Bang ya? Ya. Karena juga kan kita sekarang memang jujur fokusnya kejualan. Oh kejualan. Ya kan. Jadi mana yang bisa. Kalau kekom nggak lalai? Kemana? Kekom-kom nggak lalai? Kekom masih. Tapi sekarang udah banyak dilakukan layak. Lalang dong. Tapi kalau Ariebeta Sunset mau ngerajari film, oke siap. Tapi kalau yang di Linggo kan ada Black Series ya kan? Ya ada Black Series. Ya makanya di sini juga sih teman-teman Juta Sunset buat cari. Ya kan? Karena komunisian sekarang memang lagi nggak rawat ikan. Tapi kalau memang ada, apa salahnya kita support teman-teman di situ. Dan paling kalau yang lagi ready di sini Avatar, berarti kita siapin Avatar Gorgon ya. Ada Avatar Black Series. Avatar Gorgon. Warna-warna nggak ada lagi yang gelap-gelap aja semuanya kayaknya. Lagi-lagi sering yang mati lampu. Mati lampu ya. Jadi buat teman-teman di sini lagi ready-nya Avatar ya. Nanti kita lihat liat juga koleksinya beberapa. Dan di sini juga termasuk tempatnya asik untuk ngopi ya sebenarnya ya. Karena di sini adalah satu rumah kontrakan bang ya. Iya. Kontrakan yang memang tidak dikontrakan. Khusus untuk ikan. Jadi pemiliknya ini lebih menyukai satu rumah itu diposongin untuk piaraannya ya. Ya jadi gini intinya sih biar teman-teman kan kalau main ke rumah nyaman. Ya kan. Jadi kita ganggu lagi rumah. Ya Alhamdulillah mungkin pernah terjadi kan dari teman-teman luar mata yang udah sampai. Ya walau sekedar ala kadar gini tidur di sini. Nah jadi buat teman-teman kita mungkin lihat dia dulu ya. Boleh ya bang ya. Ikan-ikan yang di sini. Ikan-ikan yang kayak mana sih yang Avatar Bobon tadi. Lihat ya teman-teman di sini. Kita lihat dulu. Kami acak-acak buat ya bang ya. Ya memang udah lagi berantakan ya. Nah jadi teman-teman di sini adalah salah satu tempat. Sama ya kalau ikan-ikan yang uangnya saya datang itu cukup berkualitas ya. Terbukti di sini banyak nih. Yang lainnya kayak nggak ada harganya. Loh. Loh. Tengok. Kalau di tempat orang disusun rapi-rapi. Loh. 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 Masa biar tropi udah dicariin payah-payah ya kan. Ikannya dicariin susah-susah. Tiba udah dapet kayak gini nih. Ini aduh kayak mana lah ini lah. Kalian nanya-nanya nih bang. Kalau untuk Black Series sama Avatar tuh perbedaannya di sebelah mana sih sebenarnya kan. Sebenarnya kategorinya masih tetap sama. Pecahannya tuh satu line berarti ya. Pecahannya satu line ya kan. Tapi tetap sinis tersendiri untuk apa di Avatar ya. Avatar ya. Tapi kalau Avatar tuh kan banyak tipe ya. Kalau ada yang Avatar Gordon. Ada yang Black Vampir. Black Vampir. Macem-macem. Black Fire. Black Fire. Aduh Black Fire. Kebakaran. Jadi nama ikan sekarang nih aneh-aneh ya. Tapi ya kayak gini lah teman-teman. Nah dia kalau di center bener kayak saya tadi kan bilang kan. Dia semakin di center makin keluar warnanya. Nah nanti kita lihat juga di bagian yang warna airnya bening ya. Nah karena di sini. Nah ini ya yang Black Vampir itu. Black Vampir. Pampir. Pampirnya lagi nge-black. Biasanya pampir nggak ngopi ya. Iya nggak ngopi. Ngedara. Nah jadi kayak gini ya teman-teman. Nah bisa teman-teman perhatiin dulu. Nanti kita lihat yang dipakai air beningnya. Nah jadi ikannya ini memang bling-bling ya. Jadi kalau untuk HMPK lagi nggak ada ya sini Bang. Kalau sementara seperti HMPK belum ada. Kita fokus di ikan-ikan rawatan kayak gitu kan. Sekarang Mak. Kebenaran waktu juga lagi susah bersahabat. Iya benar benar. Jadi mana yang bisa untuk rawat itu kayaknya sih belum sempat ngerawat. Iya. Jadi sini ada juga ya. Oh ini ada juga ganti-ganti multi-color nih. Wah nemu nih. Nemu-nemu. Nah ini teman-teman nih. Multi-color nih. Bisa nih. Bisa apa? Bisa jadi duit. Emang apa sih nggak boleh? Jadi duit lah jadi duit semuanya nih Bang. Ini kalihin aja teman-teman. Kalau yang kemarin di pasar burung 1-2 juta kalihin berapa banyak sih? Geragat. Geragat. Ini kan nggak ada lagi di sini teman-teman. Ini. Ini. Ini juga. Oh ini. Ini. Tapi memang airnya agak sedikit kotor ya. Ya biasa. Kalau itu mah gue nggak ngerti juga Bang. Sama kayak orangnya kan kotor juga. Hahaha. Serta. Ini kalau. Untuk dibanderolin yang bahan-bahan kayak gini berapa nih Bang? 700. 700 sampai. Ya 500. 700 lah. 500 sampai 3. Tapi kalau yang udah oke. Ini yang bahan ya. Mungkinan di atas 1 juta. Atau. Ya kita lihat nanti lah. Kalau memang ada yang serius kan beda. Iya bener bener bener. Kalau ini yang bahan ya. Yang bahan. Harganya 700an. Bagi teman-teman. Yang mana tau mah order nanti kan bisa. Kita. Hubungin aja langsung. Ke Bang Nopri ya. Zingga Beta. Ini yang bahan ya. Nanti. Ya. Yang udah jadi nanti kita tunjukin. Ini di belakang sih. Sebutnya. Yang mana da? Masih dalam botol. Tapi sudah dalam pemantauan. Yang mana? Yang dalam botol ini. Karena kamu. Dan. Dan pemantauan mudah kayak. Iya. Pemantauannya dalam artian. Ini bakal jadi duit. Kayak gitu kan. Mudah kayak Covid aja. Ini kalau bahasa-bahasa pemantauan. Saya agak geli-geli. Oh gitu ya. Nanti kena karantina pula ya. Ini udah email enak nih. Ini. Masih pada kelihatan. Masih pada kelihatan ini. Nah. Kita bongkar aja. Bungkar. 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 Daripada kayak gini. Nengoknya. Yang langsung lihat aja gak kelihatan. Apalagi teman-teman di rumah. Sekarang kayak gini. Kalau gak. Gak tukang rata. Kalau masalah cerita kan. Ya kan. Bukan Arif Menta Sumsel. Ya kan. Kalau gue mah. Udah biasa. Kayak gitu kan. Ya. Jadi memang udah diizinkan. Tanpa diizinkan lagi ya. Jadi teman-teman. Kita lihat dulu. Ini. Ayo kita bongkarin semua nih. Kita obok-obok. Formnya di Zinggabeta. Ini jadi ini teman-teman. Ikan yang udah jadi. Ini. Ini udah jadi nih bang ya. Ini size-nya medium nih udah. Iya. Ini yang female yang barusan diangkat dari botol nih. Kalau ini male-nya. Wow. Mewah. Ini yang disebut apa. Targogon lagi ya. Hehehe. Orang udah bagus-bagus. Kasih nama ya. Sampai-sampai di Arif Menta Sumsel. Dirusakin lagi. Oh udah. Memang rusak lah. Lihat ya. Nah ikannya tuh. Porsinya tuh enak. Warnanya tadi tuh. Di bodi tadi tuh memang full black. Sama blinknya tadi tuh nyebar ya. Mirip-mirip yang di give ya. Beda ya. Beda. Beda. Teman-teman. Kalau disini stoknya banyak nih teman-teman. Aduh. Apalagi stok female ya. Iya stok female banyak nih. Nih. Kalau female ada jual juga nih bang. Boleh. Asal akor. Asal akor ya. Sendirilah. Kalau kita mau masih. Yang female masih lebih yahut ya gitu kan. Ya bener-bener. Bohai nih. Wahai. Waduh. Ya. Nah disini juga. Eh. Female-nya pun memang. Eh bener-bener avatar ya. Bukan basegel-basegelan. Nah nih. Kalau. Ya memang kan basicnya memang basic-basic basegel ya. Dari basegel. Dari basegel dulu ya. Baru rontok nanti. Oke. Setelah mat. Setelah matkan gigi lompat ya. Ntar kita. Kita pisahin dulu ya. Nanti rusak ikan orang nih. Nanti rusak. Ah bak ayah ini. Nanti gak bisa pulang kita malam ini. Minap disini. Nah jadi kita. Ini dulu. Pisahin dulu. Nah bang. Jadi kalau untuk ikan-ikan pengobika ini kan. Termasuk avatar ini kan. Jenis ikan yang mutasi ya. Ya. Nah ada gak tips bagi teman-teman di rumah nih. Yang main ikan mutasi kayak gini. Terhusus lagi avatar ya. Karena disini avatarnya bahannya bang. Nah saya lihat. Ya. Bahan-bahannya juga masih cakep-cakep udah ya. Nah jadi ada gak tips bagi teman-teman di rumah. Agar ikan tuh cepat mutasinya. Saran atau tips apa. Bebas lah. Terserah. Buat teman-teman di rumah tuh. Selama. Yang dijalani untuk saat ini. Kayak gitu kan. Fokusnya masih tetep di avatar. Tapi warnanya tetep juga jalan. Kalau untuk perawatan avatar itu. Dari seandainya. Base girl ya. Base girl. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Masuk di tiga bulan. Itu sebaiknya ikan dipisah. 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 Terus. Pergantian air juga tetep. Ya kan. Nah rutin atau gimana tuh? Air ini biasanya aku. Satu minggu sekali. Satu minggu sekali diganti. Terus. Memang diperbandingan antara. Airnya juga. Tiga bulan. Gimana tuh pak? Sekali-sekali diterangin. Terus. Agak sedikit pekat. Ya kan. Dan pekat. Ya gitu. Terus. Harus berganti kayak gitu. Jadi ada level-levelnya gitu. Jadi kayak gini ya. Dia ada yang pekat. Ada yang soft. Bener-bener. Ada yang benih juga. Ada yang sangat kotor. Ada yang sangat kotor. Dan jorok juga. Iya bener-bener. Bener-bener. Makanya saya bilang tadi. Lagi gak rawat ikan. Gini ya kan. Jadi kalau untuk ikan mutasi itu perlu juga yang jorok-joroknya. Kotorannya ternyata manfaat. Ternyata manfaat. Manfaat. Biar mempercepat mutasi ya. Terus malu saja. Ternyata manfaatnya ya. Gak semainnya sih. Gitu. Pergantian air itu harus tetap dikontrol. Ya kan. Terus mainin di varian air. Ya kan. Ketapang sedang. Pekat. Ya kan. Terus mainin juga di semi. Bening. Bening. Ya gitu. Biar. Cepat bermutasi. Tapi juga sih. Mohon maaf. Harus juga. Memang benar-benar cari yang jelas. Karena. Apanya. Dari. Kalau kita bicara ke genetik. Ya gitu kan. Makanya. Sebaiknya untuk temen-temen yang kepengen avatar. Itu kalau bisa. Cari benar-benar yang ditempat. Temen yang memang bisa main disitu. Kayak gitu kan. Main disitu. Karena. Saya juga sih. Beberapa-berapa kali beli. Kayak gitu kan. Kesini. Kesitu. Kesitu. Ternyata juga masih zon. Kayak gitu kan. Akhirnya. Alhamdulillah dapet juga. Dan untuk pembelajaran sih. Iya benar. Berarti. Salah satu faktor juga. Ikan mutasi itu. Tergantung dari genetik indukan ya. Iya benar. Tadi juga disinggung juga. Cari yang keempat. Genetiknya tuh. Yang bagus. Berarti yang kuat ya. Iya. Yang enak lah. Salah satunya disini. Jadi. Ada yang penyedia juga. Jadi. Temen-temen tadi juga. Bisa lihat juga kan. Kualitas ikannya juga bisa. Temen-temen nilai. Gak usah kita terlalu meninggir. Menyebutkan ikan. Great. Top grade. Atau. Agil. Atau apalah. Jadi temen-temen sendiri. Di rumah sebenarnya. Ada paham ya. Ikan-ikan yang berkualitas itu. Sudah. Sedikit banyaknya. Pasti udah tahu bang ya. Jadi untuk. Spek-spek ikan yang. Avatar nih basicnya. Itu yang kayak mana. Yang pasti. Di bodi tadi harus hitam. Bang ya. Ya. Itu maksudnya saya tak. Yang bahan itu kan. Dia blinknya mungkin gak terlalu banyak. Tapi yang kualitas tadi tuh. Yang blinknya banyak. Mungkin kayak gitu bang ya. Nah. Jadi. Untuk perawatan tadi juga. Airnya itu kadang. Dibuat pekat. Kadang dibuat sedang. Kadang dibuat bening. Iya. Jadi. Kalau saya sendiri. Agak kurang paham. Jadi kayak gitu itu. Mungkin. Bisa. Berdasarkan pengalaman. Oh pengalaman. Pengalaman itu. Saya dapat kayak gitu kan. Iya bener bener. Makanya. Saya pernah juga lihat. Di YouTube nya. Arif Beta Sumse. Gitu kan. Itu kan. Orang mana tuh? Orang Sono. Orang Sono. Yang katanya sih. Kalau main di ikan warna. Di multi. Ya kan. Dia pasti harus. Kena matahari. Ya kan. Kalau apa-apa juga sih. Kalau menurut saya pribadi. Itu enggak. Kalau menurut saya pribadi. Kayak gitu kan. Tapi gak tau temen-temen yang lain. Karena. Saya ngerasain. Pernah coba. Di. Gini. 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 Tapi tetap sih. Kucinya di air. Di permainan air. Di permainan air. Ya. Jadi semua. Jadi siap. Siap-siap bayar. Gede. Aduh. Jadi itu ya temen-temen. Bang Nopi ini. Termasuk. Breeder yang cukup berpengalaman ya. Ya. Ada beberapa variasi. Dan juga. Cuman ini. Kali dulu itu. Mainnya HMPK. HMPK nya itu. Nampor-nampor. Kalau ini. Saya tahu. Ya kan. Dan itu. Sudah. Kurang di. Ready ya. Setaunya. Karena memang. Kompetisinya juga. Masih. Belum stabil ya. Tapi. Nanti kalau. Udah stabil. Bakal. Adain lagi. Insya Allah. Insya Allah. Akan saya beritangi. Dan alhamdulillah. Genetik-genetik lama. Masih tersimpan. Jadi. Itu dia temen-temen. Sedikit. Ya. Ngobrol-ngobrol. Santai ya. Bersama. Jingga Weta. Bang Nopri. Ya. Memang. Saya udah lama. Enggak kesini. Ini baru ada kesempatan. Dan memang. Dan ini penodongan. Jangan bilang kesempatan ya. Penodongan. Penodongan. Tiba-tiba. Langsung. Katanya. Katanya sih bilang kangen. Kayak gitu kan. Ternyata. Gue harus begini. Tadi bilangnya kangen. Katanya rindu. Anak-anak rindu. Ya kan. Jadi itu ya bang. Kami ucapkan terima kasih ya. Udah boleh ngelihat-ngelihat formnya. Nge-review ikan-ikannya. Berbagi tips dan ilmunya. Kamu ucapkan banyak terima kasih. Udah banyak ngerepotin ya. Tapi biasa kan direpotin kan. Sebenernya sih. Kalau nggak repot. Aribeta Sumshul. Itu berarti bukan Aribeta Sumshul. Ya kan. Yang namanya. Aribeta Sumshul itu. Tukang retok. Tukang ngerepotin orang. Kayak gitu kan. Setahu saya. Kayak gitu. Tapi jangan salah lo. Orangnya. Ya kan. Ya kan. Kalau untuk pertemanan. Gua akuin dah. Gua akuin. Gua akuin. Ya kan. Jadi juga sebagai guru saya. Jadi memang untuk pergaulan itu harus luas ya. Enggak seharus. Satu sama tim. Ya. Atau apa. Kadang juga yang. Enggak kenal pun harus kita. Ayomi juga. Ya bang. Harus kita rangkul juga. Nah. Jadi itu ya teman-teman. Yang sedikit ini. Semoga. Menambah. Kenalan ya. Bersama Bang Nofri ini. Orangnya asik. Jadi. Bagi teman-teman di rumah. Yang mau chatting juga. Langsung aja. Ke inboxnya. Ke WhatsAppnya. Atau ke IGnya ya. Nanti kita jantumin di deskripsi. Dan juga. Kemandang kami ya. Bang Nofri ini. Kami mohon maaf Bang ya. Sia. Sia. Nah. Jika kalian senang ya teman-teman. Untuk video kali ini. Silahkan klik like. Berikan komentar. Dan subscribe-nya ya. Subscribe. Jangan lupa juga. Aktifin tombol notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Salam Cukbang. Indonesia.